Nah ini sekarang saya udah kembali lagi ke tempat penebangan yang tadi ya Ini sekarang tinggal sedikit lagi ya Mau selesai, mau pindah lokasi Ini si akangnya juga udah mau naik Ini penghabisan Jadi bawahnya sedikit aja karena emang udah habis kayunya Lihat Seperti ini Sama juga ini area pesawahnya Ini sebetulnya bukan dibilang hutan Bukan hutan banget karena banyak kebunan warga Nah tapi lumayan sih masih sejuk untuk udaranya Masih bagus Belum terkena polusi Nah sekarang tuh kata si akangnya juga mau pindah Kita ikutin aja ya pindahnya kemana Karena bawahnya sedikit lah Gas pol aja lihat Nah dan ini tadi disamping lagi motong pohon albasia Ada juga ini yang lah habis potong kelapa baru selesai Lihat ada emak-emak lagi ngambilin apa itu namanya Lidik kelapa ya buat dibikin Apa itu sapu Sapu lidik Nah lihat Nah ini Karena kalau pohon kelapa ini gak ada kebuangnya ya Untuk pohonnya lihat dipotong Dijadikan gelugu ya Kayu seperti ini Nah dan ini untuk Ininya Si bekas ininya biasa dijadikan jembatan buat disawah-sawah atau di kebun-kebun Ini untuk Daunnya Nah seperti ini nih Biasanya pekerjaan ibu-ibu Diambilin yang tuanya Untuk dibikin sapu Nah Nah jadi seperti ini nih Lihat Nah ini adalah nanti mau di Buang daunnya di raut Diambil lidinya aja Nah seperti ini nih Kita dibiasanya dibuang ininya nih Nah seperti ini nih katanya Nah jadi yang diambil hanya lidinya doang teman-teman lihat Mantap Jadi kebiasaan ibu-ibu di kampung itu seperti ini ya Jadi betul-betul kreatif Betul-betul dimanfaatin Apa yang ada langsung dimanfaatin aja Seperti ini nih Ini masih di area persawahan Pinggir-pinggirnya semua ini sawah nih Nah lihat Jadi untuk di tempat ini Kita gak rapi-rapi banget ya Cuman seperti ini nih Jadi masih ada sisa-sisa daunnya Gak betul-betul bersih ya Karena kalau untuk proses pembersihannya Biasa dilakukan di rumah Sambil Masak nasi Kan kalau di kampung itu Kalau di rumah Pakai kayu bakar ya Pakai habu Tungku Kalau orang sini bilang Seperti ini Jadi Sambil nungguin Di dapur Nah biasanya Ngerjain ini nih Pembersihan Dari daun-daunnya Seperti ini Nanti kalau udah bersih Udah dapet banyak Biasanya ada Pengepul Yang datang ke rumah-rumah Warga Dan ngambilin Sapu hasil Serutan Si ibu-ibu ini Nah dan ini ada yang Masih muda nih Ini untuk Dipucuk ya Ini Serba guna juga Teman-teman Lihat Seperti ini nih Ini warnanya juga Masih agak kekuning-kuningan ya Janur kuning Mungkin udah pada tau Dan kegunaan Janur kuning ini Bisa dibikin Ketupat Terus Kalau disini Ada makanan Yang namanya itu Cocorot ya Yang rasanya manis Dan bentuknya kerucut Nah itu disini Dibilangnya Cocorot Atau juga ini Bisa dibikin Hiasan juga bisa Ataupun Lambang Orang kalau kawinan Biasanya Bikinnya dari Janur kuning ini Nah jadi itulah Identik sebelum Janur kuning melengkung Karena kalau janur kuning Yang belum melengkung Pasti seperti ini nih Masih banyak gunanya Tapi kalau yang janur kuning Udah Begini Nah itu udah Nggak bisa dipakai Seperti ini nih Ini paling Ya jadi saya berapa Jadi saya berapa Nah Kata si ibu ini Kalau yang ukuran segini Paling jadi Tiga ikat ya Teman-teman Itu yang udah bersih ya Biasanya jadinya Tiga ikat Mungkin kalau yang Seperti ini nih Belum bersih Ya bisa lah Jadi empat ikat Karena Masih ada limbahnya Masih ada daunnya Nah seperti ini Oke teman-teman Sampai sini aja dulu ya Video kali ini Sekarang saya mau Pindah lokasi dulu Ke tempat penerbangan Berikutnya Masih Mengangkut kayu Karena masih banyak ya Disana lagi ada Pemotongan pohon durian Melangsung diangkut Katanya Oke semuanya Segini saja Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe channel ini Supaya Saya lebih semangat Dalam bikin videonya Oke Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya